Ekspor terus-menerus or, bijian kita, kita tidak menikmati nilai tambahnya, ya kan? Karena diproses di luar, prosesnya simpel aja, kemudian nanti dikirim lagi, kita konsum lagi. Nah, kita punya kebijakan dan itu termaktub di dalam undang-undang, undang-undang kita nomor 3 2020 sebagai kelanjutan dari undang-undang kita di 2009. Kita tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah, tapi harus diproses di dalam negeri. Dan itu jatuh temponya, itu adalah Juni 2023. Tapi ya dalam aturan ini, itu diberlakukan bagi mereka yang tidak memenuhi pembangunan fasilitas melternya.